Intro Bismillahirrahmanirrahim 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 Yang dengannya kita bisa beribadah kepada Allah SWT dengan sebaik-baiknya Demikian pula kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa bersemangat dalam mempelajari sunnah-sunnahnya Demikian pula bersemangat di dalam mengamalkannya serta mendakwakannya di tengah-tengah umat Amin Ya Rabbal Alamin Kembali kita melanjutkan pembacaan kitab di dalam satu buah kitab Ya syarah daripada kitab Al-Tawheed Yaitu kitab Al-Qawl Al-Mufid di syarhi kitab Al-Tawheed Ya yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin Rahimahullahu Ta'ala Setelah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya Ya panjang lebar yang berkaitan tentang makna Tawheed Ya demikian pula pembagiannya Ya seperti Tawheedul Rububiyyah Tawheedul Al-Uluhiyyah Demikian pula Tawheed Al-Asma' wa Sifat Pada intinya kitab yang akan kita bacakan ini Akan memberikan perhatian yang besar Terhadap permasalahan-permasalahan Tawheed Al-Uluhiyyah Ya Yaitu yang berkaitan tentang Memurnikan peribadatan hanya kepada Allah SWT Mana ini merupakan Misi yang dibawa oleh setiap para Rasul Ya Yang terjadi padanya pertentangan antara para Rasul Dan umatnya Yaitu Dalam bab Tawheed Al-Uluhiyyah Yaitu dalam bab pengesaan peribadatan hanya kepada Allah SWT Di pembahasan yang berikutnya ini Kita akan membacakan beberapa Dalil yang dibawakan oleh penulis Berkaitan tentang makna daripada Tawheed kembali Yang pertama firman Allah SWT Di dalam surat Az-Zaryat Ayat ke-56 Allah SWT berfirman Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Iya Allah SWT berfirman Tidaklah kuciptakan jin Demikan pulang manusia Melainkan tujuannya adalah Supaya mereka Beribadah Kepadaku saja Ini merupakan Ayat Al-Quran yang pertama Yang dibawakan oleh penulis Di dalam kitab Tawheed Ya Ingin menjelaskan kepada kita Hakikat Daripada makna Tawheed itu sendiri Yaitu Tujuan Atau hikmah Diciptakannya Manusia Di muka bumi ini Yaitu Mengembalikan Peribadatan Hanya kepada Allah SWT Ya Allah SWT berfirman Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Tidaklah kuciptakan jin Demikian pulang manusia Melainkan Tujuan daripada penciptaan tersebut Agar semua mereka Beribadah Kepadaku saja Ya Jadi ini merupakan Ya Hikmah Ya Dari penciptaan manusia dan jin Ya Dan ini harus kita garis bawahi Dan tertanam Dalam benak kita masing-masing Ya Bahwasannya Keberadaan kita di muka bumi ini Bukanlah sekedar Bukanlah sekedar Memperbanyak Harta Bukanlah sekedar Mencari Kehidupan dunia Jauh Daripada itu Allah SWT ciptakan kita Agar kiranya kita tunduk Patuh Kepada pencipta kita Yaitu Allah SWT Dengan cara melaksanakan semua perintah Allah SWT Dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah SWT Di dalam ayat ini Penulis menuliskan Illa liya'budun Maksudnya adalah Littalil Wahazat ta'lil libayanil hikma minal khalq Iya Liya'budun Iya ini menyebutkan Iya maksud daripada Penciptaan manusia Dan jin Hikma daripada penciptaan manusia dan jin Yaitu agar mereka semua beribadah kepada Allah SWT Namun bukan berarti ta'lil disini Melazimkan apa yang menjadi maksud tersebut Illa'ukana kazalik Lalazima ayyakuna lkhalk Kulluhum ibadan lillahi ya'buduna lahu Wa leysal amru kazalik Iya Maksudnya Bukanlah itu menjadi tuzuan yang wajib Akan tetapi Itu Ia menjadi hikmah saja Insya Allah akan kita sambung pembahasan ini Setelah jeda berikutnya Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Yama ba'du Qaum muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Telah kita sebutkan tadi Firman Allah SWT Di dalam surat Az-Zariyat Ayat ke-56 Yang menjelaskan kepada kita Hikmah daripada penciptaan Manusia dan jin Di muka bumi ini Dan Setelah kita sebutkan pulau Bahasaan hikmah tersebut merupakan Iya Tujuan Namun bukan berarti Sebuah kewajiban Dalam artian Allah SWT Menciptakan manusia dan jin Iya Tujuannya agar mereka Semua beribadah kepada Allah SWT Namun pun demikian Tidak mewajibkan Semuanya itu Pasti Tunduk dan patuh Terhadap perintah Allah SWT Karena kalau kita melihat Banyak orang-orang yang Tidak beribadah kepada Allah SWT Ini menunjukkan kepada kita Bahwasannya Hikmah tersebut Hanyalah sekedar tujuan Namun bukanlah Kewajiban Dalam artian Bisa jadi Allah menciptakan Manusia dan jin Namun pada akhirnya mereka Tidak beribadah kepada Allah SWT Iya Kemudian Penulis kembali Menuliskan syarah Daripada Firman Allah SWT Yang barusan kita bacakan Qauluhu al jin Hum alamun ghaybiyun makhfiyun anna Iya Di dalam Ayat ini Allah SWT Menyebutkan kata jin Iya Syekh men Syarah Bahwasannya jin itu adalah Alamun ghaybi Ya alam ghayb Yang Tertutup dari kita Kita tidak bisa melihatnya Manusia tidak bisa Melihatnya Oleh karenanya Iya Kata-kata jin itu Tercakup padanya Huruf jin Atau huruf jim Dan huruf nun Wahuma Yadullani alal khafa' wal istitar Dan kedua huruf ini Di dalam bahasa Arab Ia menunjukkan Kata yang Tersembunyi Seperti Al jannah Wal jinnah Wal junnah Ya ini semua Menunjukkan kata-kata yang Sifatnya tersembunyi Wa qauluhu al-ins Demikian pula Allah SWT Menyebutkan kata-kata Al-ins Yaitu manusia Dinamakan manusia Karena Mereka Hidup di dunia ini Tidak bisa Terlepas Dengan namanya Inas Yaitu Saling bermuamalah Saling Berinteraksi Berramah tamah Dan seterusnya Oleh karenanya Itulah Asal kata Daripada al-ins Ataupun manusia Ya manusia itu Saling bermuamalah Saling berinteraksi Saling berramah tamah Satu sama lain Sehingga Ya itulah disebut dengan Kata-kata Al-ins Ya dari kata Al-inas Namb Qauluhu illa liya'budun Fussira Illa liyuhidun Ya Allah SWT Berfirman Illa liya'budun Supaya mereka Beribadah Kepadaku Ditafsirkan Illa Liwahidun Supaya mereka Mentauhidkanku Supaya mereka Yang mengesakanku Di dalam beribadah Wafussira Bimakna Yatadhalaluna Li Bita'ah Fi'lan Lilma'mur Watarkan Lilmahzur Ya Firman Allah SWT Yang menyebutkan Agar mereka Beribadah Kepadaku Ditafsirkan juga Agar mereka Semua itu Tunduk Kepadaku Ya Dengan taat Mengikuti Apa yang Aku perintahkan Dan meninggalkan Apa yang Aku larang Ya ini Makna lain Daripada Ya agar mereka Semua Beribadah Kepadaku Kemudian Wa min taatihi Ayyuhahada Ayyuhahada Subhanahu wa ta'ala Fahadihi Yalhikmah Min khalkil Jinni Wal ins Dan Salah satu Bentuk Ketaatan Kepada Allah SWT Yaitu Agar kiranya Allah SWT Itu Diesakan Di dalam Peribadatan Dan ini Merupakan Hikmah Daripada Penciptaan Manusia Dan juga Jin Ya Intinya Bahwasannya Salah satu Bentuk Ketaatan Bahkan Ketaatan Yang paling besar Yaitu Tadkala Manusia Ya Beribadah Hanya Kepada Allah SWT Memurnikan Tujuan Ibadahnya Ya Seperti Solat Ya Puasa Ya Bersedekah Membaca Al-Quran Dan lain Sebagainya Itu Ditujukan Hanya Kepada Allah SWT Dan ini Merupakan Hikmah Keberadaan Kita Di muka Bumi Ini Kemudian Walihaz Qala Ta'ala Innalazina Farada Alayka Al-Quran Laradda Ilam Ma'ad Ya Atau Sebelum Itu Walihaz A'ta Allah Al-Bashar Uqulan Oleh Karenanya Tadkala Allah Perintahkan Kita Untuk Beribadah Allah SWT Ciptakan Untuk Kita Akal Wa'arsala Ilayhim Rusulah Demikian Pula Allah Turunkan Allah Utus Para Rasul Demikian Allah SWT Menurunkan Bagi Kita Kitab Suci Kitab Suci Walau Kanal Gardu Min Kalkihim Kal Gardi Min Kalkil Bahain Lada'at Al-Hikmah Min Irsalil Rusul Wa In Zalil Kutub Ya Kalaulah Saja Tujuan Penciptaan Manusia Sama Dengan Tujuan Penciptaan Binatang Maka Hilanglah Hikmah Ya Yang Merupakan Ya Diutusnya Para Rasul Dan Diturunkan Ya Kitab-kitab Itu Karena Apa Karena Pada Akhirnya Manusia Itu Akan Binasa Hancur Dan Seterusnya Ya Oleh Karenanya Tujuan Diciptakan Manusia Dan Jin Tidak Sama Dengan Tujuan Diciptakannya Makhluk Yang Lain Insya Allah Akan Kita Sambung Pembahasan Ini Setelah Berikut Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasul Allah Ya Mabadu Kau muslimin Rahimani Warahimakum Allah Jami'an Kita Kembali Melanjutkan Pembahasan Kita Ya Di Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Surat Az-Zariyat Ayat K-56 Yang Menjelaskan Ya Hikmah Daripada Penciptaan Manusia Dan Jin Di Muka Bumi Ini Ya Bahasannya Tujuan Atau Hikmah Daripada Penciptaan Manusia Dan Jin Di Muka Bumi Ini Agar Mereka Semua Memurnikan Peribadatan Hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Karenanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ciptakan Bagi manusia Itu Akal-akal Untuk Berpikir Demikian Pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala Utus Untuk Mereka Itu Para Rasul Demikian Pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala Turunkan Bagi Mereka Itu Ya Kitab-kitab Ya Kalaulah Saja Tujuan Penciptaan Manusia Ya Sama Seperti Tujuan Penciptaan Ya Binatang-binatang Maka Akan hilang Ya Hikmah Daripada Penurunan Kitab-kitab Pengutusan Rasul-rasul Karena Semua itu Akan Ya Manusia Akan Kembali Hancur Ya Seperti Keadaan Semula Yaitu Seperti Tanah Kemudian Di Dalam Kitab ini Penulis Melanjutkan Wa lihaza Qola Ta'ala Inna Alladhi Farad Alayka Al-Qur'ana Laradda Ilam Ma'ad Ya Allah Subhanahu Wattal Berfirman Sesungguhnya Yang Mewajibkan Bagimu Untuk Melaksanakan Al-Quran Itu Sangat Mampu Untuk Mengembalikan Engkau Ya Fala Budda Ayya Ruddaka Ilam Ma'adin Tujaza Ala Amalik In Khairan Fakhair Wa Insharan Fasyar Maka Sebenarnya Manusia itu Pasti Akan Dikembalikan Di mana Di tempat tersebut Akan dibalas Kebaikan Akan dibalas Dengan kebaikan Sebaliknya Keburukan Juga akan dibalas Walaysatil Hikmah Min Khalkihim Naf Allah Ini Poin Penting Bahwasannya Bukanlah Hikmah Dari Penciptaan Manusia Itu Untuk Memberikan Manfaat Bagi Allah Ya Allah Tidak Mendapatkan Sedikitpun Manfaat Di Dalam Penciptaan Manusia Ya Allah Subhanahu Berfirman Dan aku Tidak Menginginkan Kalau Allah Mereka Itu Memberi Aku Makan Allah Maha Kaya Sedikitpun Tidak Mendapatkan Manfaat Dari Ya Apa Yang Ia Lakukan Dari Penciptaan Manusia Ya Ada Adapun Firman Allah Subhanahu Wata'ala Ya Di Dalam Surah Al-Baqarah Man Dalladhi Yukridullaha Qardan Hasana Fayudha'ifahulahu Barang Siapa Yang Memberikan Pinjaman Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Allah Akan Lipat Gandakan Baginya Ya Mungkin Sekilas Ayat Ini Mengatakan Allah Itu Butuh Manfaat Dari Makhluknya Yang Mau Memberikan Pinjaman Bantuan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ya Bukan Demikian Fahadha Laysa Ikradun Lillahi Subhanah Bal Hwa Ghaniyun An Ya Bukan Demikian Yang Dimaksud Allah Subhanahu Wata'ala Sangat Lakaya Lakin Subhanahu Syabbaha Mu'amal Ta'abadihi Lahu Bilqar Akan Tetapi Allah Subhanahu Wata'ala Menyamakan Mu'amala Hambanya Yaitu Dengan Pinjam Meminjam Ya Seakan Allah Subhanahu Wata'ala Mengatakan Layaknya Orang Yang Meminjam Itu Pasti Akan Mendapatkan Apa Yang Dia Berikan Ketika Seseorang Meminjamkan Sesuatu Kepada Orang Lain Pasti Dia Akan Mendapatkan Apa Yang Dia Miliki Sebelumnya Demikianlah Allah Subhanahu Mempermisalkan Mu'amalah Manusia Itu Kepada Dirinya Yang Artinya Barang Siapa Yang Mau Menyedekahkan Hartanya Di jalan Allah Subhanahu Wata'ala Ia Bermu'amalah Kepada Hambanya Semua Hamba Yang Melakukan Amalan Kebaikan Pasti Mendapatkan Balasan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Intinya Ayat Yang Barusan Kita Bacakan Tadi Itu Bukan Menunjukkan Bahwasannya Allah Subhanahu Wata'ala Itu Membutuhkan Manfaat Membutuhkan Makhluknya Tidak Akan Tetapi Makhluk Lah Yang Amat Sangat Butuh Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dari Waktu Ke Waktu Hari Ke Hari Ya Manusia Itu Amat Sangat Butuh Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sungguh Nikmat Yang Kita Rasakan Amat Sangat Besar Kalau Kita Mau Berpikir Kalau Kita Mau Melihat Apa Yang Ada Pada Tubuh Kita Ya Organ Luar Organ Dalam Ya Semua Itu Adalah Pemberian Allah Subhanahu Wata'ala Allah Anugerahkan Kepada Kita Ini Menunjukkan Kita Itu Amat Sangat Butuh Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Siapa Yang Menggerakkan Organ-organ Dalam Tubuh Kita Jantung Paru-paru Darah Terus Ya Mengalir Ya Siapa Yang Membangunkan Kita Dikala Pagi Pagi Hari Ini Semua Adalah Pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Karenanya Tujuan Daripada Penciptaan Manusia Dan Jin Di Muka Bumi Ini Adalah Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan Untuk Memberikan Manfaat Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Mengambil Manfaat Dari Penciptaan Manusia Dan Jin Akan Tetapi Makhluklah Yang Amat Butuh Ya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dalam Setiap Aktifitasnya Demikian Kiranya Pembahasan Kita Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Kita Bisa Mengambil Manfaat Dan Faidah Sehingga Kita Bisa Terapkan Di Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 selamat menikmati